Ketika rutinitas dikesampingkan dan keputusan mengambil jalan pintas adalah menjadi buntut dari kecelakaan Air France 1996. Sehingga ledakan besar dan sangat besar terjadi. Tidak ada yang tersisa selain puing-puing pesawat. Di video ini akan dibahas mengenai tragedi penerbangan Air Afrika di tahun 1996. Kita take off ke kronologi. Tanggal 8 Januari 1996 adalah hari Senin yang cerah di Republik Demokratik Kongo, tepatnya di Kinshasa. Ada sebuah pesawat Air Afrika hendak lepas landas dari Bandaran Dolo. Sebenarnya Air Afrika tidak memiliki cukup pesawat dan kru yang siap sedia mengangkut penumpang. Maka kemudian mereka menyewa dari maskapai penerbangan lokal bernama Cyber Air Lift yang ternyata juga menyewa lagi sebuah pesawat atau wet list pada maskapai Moscow Airways. Jadi ketika itu Air Afrika menyewa pesawat untuk melakukan penerbangan kargo domestik dari Bandaran Dolo ke Bandara Kahemba. Waktu tempuh antara dua kota tersebut hanya sekitar 1-2 jam untuk menyelesaikan penerbangan. Wet list sendiri adalah ketika sebuah maskapai penerbangan menyewa pesawat dari maskapai lain lengkap dengan seluruh krunya untuk melakukan penerbangan. Nah biasanya mereka dibayar per jam. Dengan kata lain dalam penerbangan ini semua krunya berasal dari Rusia. Namun mereka terbang atas nama Air Afrika. Pesawat yang disediakan maskapai Moscow untuk penerbangan Air Afrika itu sendiri adalah sebuah Antonov An-32B yang telah berusia sekitar 5 tahun. Dengan nomor registrasi RA-26222 dan secara teori menjadi pesawat yang andal dan juga kuat. Saat itu pesawat membawa 2 ton kargo dengan bahan bakar yang penuh. Sehingga bobot pesawat sekitar 26 ton pada saat pesawat itu akan lepas landas. Nah Antonov An-32B ini akan dikemudikan oleh 4 orang kru. Di kursi kiri duduk seorang kapten bernama Nikolai Kazarin. Sementara itu duduk di kursi sebelah kanan adalah seorang first officer bernama Andrei Guskov. Dan duduk di kursi tengah adalah seorang flight engineer bernama Andrei Belyaev. Dan seorang navigator Andrei Kokovican. Kemudian di belakang ada seorang navigator cadangan bernama Serege Gladikik. Dan kemudian ada satu orang anggota Staff Air Afrika. Total ada 6 orang di dalam pesawat kargo tersebut. Jadi kisahnya dimulai pada pukul 11 lewat 50 siang waktu setempat. Ketika itu pesawat tersebut sedang memuat 2 ton kargo berupa makanan dan bahan pokok. Waktu berlalu semua kargo sudah berada di tempatnya dan pintu kargo mulai ditutup. Selanjutnya pada pukul 12 lewat 44 siang waktu setempat. CVR dan FDR merekam ketika pesawat mulai lepas landas dari Bandaran Dola. Tepatnya di runway 26. Nah sebelum lepas landa sebenarnya kru telah selesai memeriksa before take off checklist. Ada percakapan yang terekam ketika Captain menanyakan kesiapan kru lainnya. Dan semua kru menjawab siap Captain. Tapi ada satu orang yang tidak menjawab yaitu seorang navigator. Captain menanyakan navigator Kokovican. Navigator itu pun kemudian menjawab ya siap Captain. Akhirnya pesawat itu mulai take off. Pesawat Antonov AN-32 itu mulai meluncur di runway. Semuanya nampak seperti upaya lepas landas pada umumnya. Namun pada saat pesawat itu sedang meluncur. Pesawat mulai memasuki kecepatan 80 knots sehingga First Officer menyebutkan 80 knots. V-1 Rotate. Kita tentu tahu ketika pesawat sudah berada di kecepatan 80 knots. Maka upaya lepas landas sudah tidak boleh untuk dibatalkan. Tapi anehnya yang terjadi pada Air Afrika, pesawat itu tidak kunjung terangkat. Menunggu beberapa detik saja kemudian First Officer meyakinkan Captain lagi dan mengatakan Rotate. Pesawat tidak juga terangkat. Tiba-tiba Captain merespon perkataan dari First Officer dengan suara bergetar sambil sedikit membentak. Aku sedang berusaha. Saat itu sepertinya Captain agak khawatir karena landasan tempat pesawat itu meluncur merupakan landasan pendek hanya sekitar 1.700 meter. Sementara itu Flight Engineer melihat posisi pesawat yang belum kunjung terangkat langsung berteriak kepada Captain dan mengatakan pull up. Tarik Captain. Nah pada saat yang bersamaan navigator sempat bertanya kepada Captain apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba saja Captain meminta full power dan Flight Engineer langsung merespon perkataan Captain dengan mengatakan full power set. Tapi pesawat itu masih tetap berada di runway. First Officer kemudian mulai panik. Ia berteriak kepada Captain. Naik Captain naik. Dan navigator terus bertanya kepada Captain apa yang sedang terjadi dengan pesawat ini. Sekali lagi Captain merespon dengan mengatakan kita tidak bisa. Kita tidak bisa. Batalkan, batalkan. Flight Engineer saat itu langsung mengatakan full reverse on. Tapi kemudian First Officer menjawab kita tidak akan bisa. Kita tidak akan bisa. Di tempat lain navigator masih sibuk untuk bertanya kepada semua kru kokpit apa yang sedang terjadi dengan pesawat itu. Lalu kemudian terdengar teriakan Captain yang mengatakan Sial kita semua harus bersiap. Pada saat itu pesawat mulai bergetar. Pesawat mulai terus meluncur keluar dari runway dan pada saat itu kepanikan mulai terjadi di ruang kokpit. Sulit dibayangkan ketika semua kru kokpit saat itu semakin ketakutan karena melihat pesawatnya sudah jauh dari ujung landasan. Pesawat itu terus menerobos dan keluar dari wilayah bandara. Pesawat saat itu terus melintasi jalan raya yang dipadati dengan lalu-lalang kendaraan. Tapi pesawat tidak kunjung berhenti. Pesawat terus meluncur. Pesawat tiba-tiba saja mulai bergetar lagi dan seperti sedang menabrak sesuatu. Pada pukul 12.45 siang waktu setempat, tiba-tiba saja pesawat itu meledak. Terdengar dentuman yang sangat keras dan sangat keras. Bola api raksasa muncul ke permukaan disertai dengan asap hitam pekat yang terus membumbung ke langit. Ternyata dalam waktu kurang dari satu menit saja setelah pesawat itu mulai upaya lepas landasnya, Antonov AN-32B itu melewati landasan pacu. Keluar dari area bandara lalu melintasi jalan yang dipenuhi mobil yang sedang lalu-lalang dan langsung menuju sebuah pasar terbuka yang sangat padat. Pasar itu disebut Type K Market. Sebuah pasar yang dipenuhi dengan bangunan kayu dipadati pejalan kaki dan mobil. Lalu pesawat itu tiba-tiba saja terbakar di tengah-tengah orang yang sedang berkerumun. Meledak sehingga kemudian menewaskan 225 hingga 348 orang dan melukai sekitar 500 orang. 254 orang diantaranya mengalami luka parah. Bangunan-bangunan di sekitar hancur. Pesawat terbakar dan juga hancur. Lokasi kecelakaan langsung dipadati oleh mereka yang ingin melihat peristiwa mengerikan itu. Sementara itu, dari 6 orang di dalam pesawat, ternyata Flight Engineer meninggal dunia seketika. Tidak ada informasi yang jelas siapa satu orang korban lagi. Karena ada beberapa sumber yang menyebutkan ada satu korban meninggal dari 6 orang yang ada di dalam pesawat. Tapi ada juga yang menyebutkan ada 2 orang korban. Sementara sisanya dinyatakan selamat termasuk Captain dan First Officer. Saat kru pesawat itu keluar dari reruntuhan pesawat, mereka hampir saja dihabisi oleh gerombolan orang yang marah atas kejadian tersebut. Beruntung, mereka diselamatkan oleh polisi yang segera datang. Ketakutan, kepanikan, hingga kesedihan bercampur dalam situasi menegangkan itu. Evakuasi dilakukan beberapa saat kemudian. Dari ratusan orang yang dinyatakan meninggal, hanya 60 orang yang teridentifikasi dan sisanya tidak dapat dikenali. Sehingga peristiwa itu menjadi kecelakaan udara paling mematikan di Republik Demokratik Pongo dan kecelakaan udara paling mematikan di Afrika. Korban luka pertama langsung dilarikan ke rumah sakit Mama Yemo atau saat ini bernama Rumah Sakit Umum Kinsasa. Saat itu pihak rumah sakit dengan cepat kewalahan. Ada dua rumah sakit lain yang menerima korban tambahan. Seorang pekerja di Komite Palang Merah Internasional menyatakan mereka sedang membawa 217 jenazah yang ditemukan di pasar. Mereka merupakan orang-orang yang tidak pernah tahu bahwa sebuah pesawat tidak bisa mengudara sehingga terus meluncur menuju ke area pasar. Setelah peristiwa itu, Presiden Mobutu dan Bemba Saulona menghadiri pemakaman pada 10 Januari 1996 di sebuah gereja protestan. Beberapa jam setelah kecelakaan terjadi, hanya ada satu pertanyaan yang mulai ditanyakan, mengapa peristiwa mematikan ini bisa terjadi? Saat penyelidikan dilakukan, hanya ada tiga kemungkinan yang menjadi faktor penyebab dari kecelakaan tersebut. Yang pertama adalah kemungkinan kerusakan mekanis di pesawat. Yang kedua adalah pilot error. Dan yang ketiga adalah pesawat itu kelebihan muatan. Mari kita mulai dengan faktor nomor satu, yang merupakan kerusakan mekanis. Sebenarnya, kerusakan mekanis apapun bisa terjadi selama upaya lepas landas rutin. Dan kerusakan mekanis adalah hal terburuk yang bisa terjadi. Namun setelah mewawancarai pilot tentang apa yang terjadi, mereka bersaksi dengan mengatakan bahwa ketika mereka mencoba membuat pesawat itu terangkat, upayanya gagal. Pesawat tidak merespon. Pesawat tetap berada di landasan dan tidak mau mengudara. Kecerigaan muncul bahwa elevator pesawat mungkin macet. Untungnya, elevator ditemukan di lokasi kecelakaan dan tidak hancur. Lalu setelah pemeriksaan, tim investigasi tidak menemukan ada yang salah dengan elevator pesawat. Bagian itu dinyatakan dalam kondisi yang sangat baik, bahkan nyaris sempurna. Namun ketika black box ditemukan, penyelidikan dilakukan kembali. Pada saat keduanya diperiksa, kedua data itu menunjukkan bahwa semua parameter bekerja dengan sempurna. Sehingga setelah penyelidikan menyeluruh, disimpulkan tidak ada kerusakan mekanis pada pesawat Antonov An-32 yang digunakan oleh Air Afrika. Jadi mari kita lihat faktor nomor dua, yaitu faktor kesalahan pilot atau pilot error. Setelah mewawancarai pilot dan mendengarkan rekaman suara kokpit, ada tiga kesalahan yang ditemukan oleh tim investigasi. Kesalahan yang dilakukan pilot adalah mereka menunggu terlalu lama untuk mengaktifkan breakers dan juga reverser, bahkan setelah pesawat itu keluar dari runway. Lalu kemudian, sertifikasi pilot untuk menerbangkan Antonov An-32B telah habis masa berlakunya. Dan izin operasi maskapai penerbangan Moskow sudah ditangguhkan karena izin kelaikan terbangnya hanya sampai bulan Desember. Pada saat itu, nah asnya semua pilot tahu mengenai masalah-masalah tersebut. Nah, selama sesi wawancara, ada satu pertanyaan yang belum terjawab oleh para pilot. Ketika pilot sedang menunggu proses muat kargo, di manifest pesawat disebutkan bahwa ada dua ton kargo yang dimuat. Tetapi pada saat dilakukan wawancara dengan para pilot, para pilot ini bersaksi bahwa mereka tidak yakin apakah kargo itu hanya dua ton. Berarti dengan kata lain, pilot memulai upaya lepas landasnya tanpa mengetahui berat pesawat yang sebenarnya. Ini adalah kunci masalah pada penerbangan tersebut. Karena ada masalah dengan bobot pesawat itu, maka kemudian tim investigasi menyelidiki mengenai kelebihan bobot pesawat. Jika benar bahwa pilot lepas landas tanpa mengetahui berat yang sebenarnya, maka mungkin saja pesawat itu memang kelebihan berat. Untuk mengetahuinya, penyelidikan kriminal dimulai. Dan apa yang ditemukan oleh tim investigasi saat melakukan pemeriksaan sangat-sangat mengejutkan. Menurut manifest, ada dua ton kargo di dalam pesawat. Tapi ternyata saat dilakukan penyelidikan, justru ada tambahan sembilan ton kargo yang tersembunyi dan tidak memiliki dokumen. Hal ini jelas membuat bobot kargo di dalam pesawat itu bertambah menjadi sebelas ton. Dan kargo tambahan yang tersimpan di dalam pesawat itu bukanlah kargo normal dan legal. Tapi kargo yang disimpan di pesawat itu adalah senjata. Dan senjata itu ternyata tidak akan diterbangkan ke Kahemba. Tetapi mereka akan diterbangkan ke Angola untuk dikirim kepada gerakan yang disebut Persatuan Nasional untuk Kemerdekaan Angola. Dengan kata lain, rute penerbangan dari Ndolo menuju ke Kahemba itu hanyalah sebuah manipulasi. Kargo tambahan sembilan ton ini membuat tim investigasi menjadi bingung untuk menentukan berapa sebenarnya kelebihan bobot pada pesawat itu. Yang jelas ketika dilakukan perhitungan jumlahnya antara dua sampai tujuh ton. Jadi sebenarnya kecelakaan yang terjadi hanyalah sebuah kecelakaan yang hanya tinggal menunggu saja untuk terjadi. Kargo seberat sembilan ton itu tidak resmi dan tetap disimpan di ruang kargo pesawat. Namun di atas kertas pesawat itu hanya memiliki bobot normal dan dinyatakan aman untuk terbang. Lantas apa yang sebenarnya terjadi pada penerbangan Air Afrika? Nah sebenarnya ketika pukul 12.25 siang waktu setempat, pilot menyalakan mesin. Pilot sebenarnya mengetahui bahwa mereka memiliki lebih dari dua ton kargo. Pada pukul 12.44 siang waktu setempat, ketika pesawat itu berbaris di landasan dan mulai dalam upaya lepas landasnya, saat kecepatan pesawat itu terus meningkat dan saat itu pesawat seharusnya sudah mulai mengudara. Pilot telah menarik kolom kontrol, tapi karena kelebihan berat maka hidung pesawat tidak bisa terangkat. Walah hasil hidung pesawat tetap berada di landasan. Nah kebingungan dan stres merasuk ke dalam pikiran para pilot. Membuat mereka tidak mengambil keputusan yang tepat karena pesawat itu justru setelah keluar dari landasan, pilot tidak menginjak remnya, tapi pilot membiarkan pesawat itu meluncur terus hingga keluar dari ujung runway. Baru setelah itu, kedua pilot berupaya mati-matian untuk menghentikan pesawat, tapi upaya mereka sudah terlambat. Ada banyak kesalahan yang dibuat dalam peristiwa ini. Mengapa ada pasar terbuka di sebelah bandara? Bagaimana senjata bisa sampai ke bandara lalu masuk ke pesawat? Bagaimana pilot terbang dengan sertifikasi yang invalid? Bagaimana juga pihak maskapai penerbangan Moskow beroperasi di Republik Demokratis Kongo ketika izinnya ditanggungkan di negaranya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak terjawab. Dan tidak akan pernah terjawab karena pihak berwenang Kongo menolak untuk memberikan informasi yang diperlukan mengenai insiden tersebut. Hmm, paling cukup aneh. Akhirnya, pilot Rusia bernama Nikolai Kazarin dan Andrei Guskov yang merupakan kapten dan first officer dari penerbangan Air Afrika didakwa dan dihukum karena pembunuhan. Masing-masing menerima hukuman maksimal 2 tahun. Dan di persidangan terungkap bahwa mereka mengetahui detail apa yang terjadi pada penerbangan itu. Di persidangan, terungkap mereka mengakui bahwa mereka menggunakan surat izin pinjaman dari Saib Air Lift dan mereka mengetahui bahwa penerbangan tersebut ilegal. Dan juga, para pilot ini mengetahui bahwa tujuan sebenarnya dari penerbangan Air Afrika adalah terbang menuju ke Angola. Saib Air Lift dan Air Afrika didenda dengan total 1.400.000 dolar untuk memberi kompensasi kepada para korban dan keluarga mereka yang meninggal dalam kecelakaan tersebut. Hal ini jelas membuat kedua maskapai tersebut bangkrut dan membuat mereka berhenti beroperasi. Yang uniknya, meskipun kecelakaan pesawat pernah terjadi di sana dan menimbulkan banyak korban jiwa, namun ternyata sampai saat ini pasar masih dibuka dan bandara juga masih beroperasi. Ternyata setelah konflik penerbangan selama beberapa dekade di wilayah-wilayah benua Afrika yang terletak di selatan Sahara, mereka mengungkap bahwa sebenarnya bisnis transportasi udara menjadi rumit dan seringkali ilegal di wilayah itu. Nah, hubungan antara penyewa yang mengoperasikan pesawat, agen pengiriman yang mengatur pengiriman untuk kliennya, dan perusahaan pemilik pesawat seringkali berurusan dengan urusan yang sangat kompleks. Hal ini membuat sulit untuk melihat pihak mana yang benar-benar bertanggung jawab atas aspek ilegal dari transaksi tersebut. Itulah yang terjadi pada penerbangan Air Afrika, di mana semua pihak seolah-olah menjadi salah dalam tragedi itu. Nah, diketahui Antonov yang jatuh di Kinshasa pada Januari 1996 itu dioperasikan oleh Air Afrika, perusahaan yang menyewa pesawat itu serta awaknya dari maskapai Saib CMMG, perusahaan milik Bemba Solona. Nah, itulah kenapa Solona datang di acara pemakaman. Solona sendiri merupakan seorang pengusaha asal Kongo, sekaligus menjadi Menteri Ekonomi dan Industri, serta merupakan seorang senator. Disebutkan bahwa agen penjualan Saib yang berbasis di Belgia telah menyewakan pesawat tersebut kepada perusahaan di Zaire. Nah, perusahaan Belgia pada gilirannya telah membuat kontrak dengan Moscow Airways. Jadi, perjalanan untuk mencarter pesawat itu cukup panjang. Nah, kemudian ada sebuah informasi di mana dilaporkan bahwa penerbangan ini membawa senjata ke UNITA, di mana Saib Air Lift juga ditemukan mengangkut senjata ke UNITA atau merupakan partai politik terbesar kedua di Angola. Nah, sedikit membahas mengenai Antonov AN-32, pesawat yang disewa oleh Air Afrika. AN-32 adalah pesawat angkut militer ringan, taktis bermesin ganda yang dirancang dan diproduksi oleh Birodesign Antonov Ukraina untuk Angkatan Udara India. Nah, sementara AN-32B adalah varian yang ditingkatkan dari model sebelumnya dengan sayap tinggi dan mesin turboprop ganda. AN-32 pada dasarnya adalah pesawat AN-26 Re-mesin. Peluncuran pelanggan pertamanya adalah Angkatan Udara India yang memesan pesawat itu sebagai hubungan baik antara Uni Soviet. Kemudian, salah satu yang spesial dari pesawat ini ternyata AN-32 yang bermesin turboprop ini dirancang untuk menahan kondisi cuaca buruk yang lebih baik dari standar AN-26. Nah, sebenarnya Tamar Radiaf udah bahas beberapa tragedi penerbangan dari benua Afrika. Kalau kalian ingat, kalian boleh tulis di kolom komentar sih. Kita juga bisa diskusi. Tapi, kalau kalian mau request juga kalian boleh tulis di kolom komentar sama aku. Nanti request kalian akan aku pilih dan aku buat untuk episode selanjutnya. Terima kasih kalian udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di nyalain lonceng notifikasi dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kalian mau nyebarin video ini di share-share untuk sebagai bahan wawasan tambahan? Boleh banget. Sampai ketemu lagi.